Nah sederahku ini ada cara untuk menyembuhkan diri sendiri saat aura anda sedang tertutup atau sedang tidak sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkata untuk kita semua, kembali naik saya Kang Mas Ruhat Kadang itu seseorang mengalami masalah atau mungkin sedang tidak sehat baik secara fisik maupun mental atau ekonomi Karena terpengaruh auranya yang tertutup atau auranya yang tidak baik Hal demikian ini terjadi biasanya ada beberapa sebab Mungkin dari dirinya sendiri ya yaitu dari dalam dirinya karena pikiran-pikiran yang negatif ya Atau dari luar karena terpapar aura negatif orang lain Terpengaruh aura negatif orang lain itu juga mempengaruhi keburukan aura seseorang Sehingga bisa tertutup atau memburuk Nah misalkan ada hidup di lingkungan yang keras ya Teman kerja yang mungkin tidak sportif Suka mencari-cari celah masalah ya Atau bertindak negatif Atau mungkin lingkungan pemabu atau lingkungan bermaksiat dan sebagainya Atau lingkungan yang tidak sehat Maka itu juga berpengaruh negatif kepada sekitar Nah maka dari itu ada salah satu cara untuk menyembuhkan diri anda sendiri Dengan aura yang tertutup supaya terbuka Caranya adalah melakukan meditasi aura secara mandiri Gimana caranya? Gampang Yang pertama adalah anda cukup konsentrasi Sangat berguna ini untuk melatih kesehatan Misalkan anda relaksasi Dan juga bagus untuk penopang pikiran supaya tenang, happy, dan relax Nah salah satu cara untuk mengembangkan kesadaran energi ilahi adalah meditasi Nah dalam Islam mungkin meditasi ini sering dikatakan zikir tasawuf ya Atau orang yang berzikir hanya bermunajat kepada Allah SWT Sehingga di level-level yang khusuk Jadi dengan zikir yang khusuk itu melebihi atau setara dengan meditasi Nah anda bisa latihan meditasi Salah satunya adalah anda bisa zikir dengan tasbih karomah atau tasbih karomah berdari saya Atau anda bisa mengikuti layanan buka aura secara langsung Baik telepon, foto, maupun video call dengan saya Nah untuk meditasi tentu sudah banyak diajarkan di luar sana Yang terpenting adalah pertama waktunya Waktu yang sangat relaksasi, yang bagus Malam atau vakih hari atau sore hari Yang kedua tata caranya yang tepat Berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Relaskan badan, pikiran, tubuh anda Dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa Dan terakhir syukur-syukur sambil zikir dengan tasbih karomah Akan sempurna meditasi aura yang anda lakukan Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!